Intro Sebanyak 46 orang yang terdiri dari hakim dan pegawai pengadilan negeri Jombang Senin pagi menjalani tes urin Pemeriksaan urin yang dilakukan mendadak ini merupakan program dari pemerintah pusat Sebagai upaya bersih-bersih narkoba Satu persatu baik hakim maupun pegawai pengadilan negeri Jombang Diperiksa urinnya oleh petugas Satres Narkoba Polres Jombang Hasilnya, dari ke-46 orang hakim dan pegawai tidak ditemukan yang positif narkoba Meski begitu apabila kedepannya nanti ditemukan atau terbukti ada penyalahguna narkoba di PN Jombang Maka sanksi berat akan menanti, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat Rencananya tes urin ini akan rutin dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap narkoba Memang apa namanya untuk memastikan bahwa dari pegawai pengadilan khususnya apa ya pegawai dan beserta hakim Bersambung Indonesia memang program dari pusat memang diharapkan untuk bersih dari narkoba Sesuai dengan program pemerintah saat ini Kalau disini nanti kalau ada keperkuatan yang positif mengandung narkoba Ada sanksi jelas, ini memang program dari pusat Apa sanksinya itu? Sanksinya ya jelas Sanksi sedang, saksi ringan sesuai dengan aturan yang ada dalam aturan itu Sanksi terberat nanti hanya apa? Yang jelas, dengan tidak hormat Tim Liputan, Jombang TV